selamat menikmati 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 apa yang terjadi? yang lewat garap ini jual-menjual buatkan rumah beton semua udah PRN juga kasih listri pang juga kasih air hiduplah ini nah sekarang mau ganti rugi diminta banyak per meter 60 juta pun ditolong yang lebih gila lagi adalah buat bahwasnya ganti 60 juta nih kalau dapat uang, apa pindah kemana? yang sama Pak Henki ini kan ada Pak Basikal belum penuh semua, justru dijaga situ tapi ada kurang iman lagi Bapak tau nggak ada Bos WC toilet naik Mercedes dua pintu WC apa? WC di semua kawasan kumuh, karena air pump kita hanya 1050 rupiah per kubik Bapak nggak mau nyentuh untuk persaingan usaha seperti itu monopoli dengan pre-management bawa ke tempat mandi MCK airnya cuma 1050 rupiah, pake berapa pun sama dia bikin laden umum buang sembarangan coba datang teman-teman kaya kok 1050 rupiah, mandi cuma segini biarin aja sementara orang kurang air yang miskin bisa bayar 50 ribu per kubik Pak ini hanya 1050 per kubik nah itu model-model dandang sementara itu yang konyol nggak perlu bayar pajak, nggak kelihatan store pake payment-payment naik Mercedes topi itu yang terjadi orang mau masuk bener nggak bisa nah lagi teman saya lebih konyol lagi kita jadi jahat di Jakarta akhirnya dia beli tanah besar luas dia tembokin aman dong ada tembokin dong ada orang miskin sampai rumah ya udah aku gaji kamu tungguin jadi loh disitu suami istri ya dia tenang dong dia tangan banyak setahun dia balik dia kaget setahun mati kenapa perlu di dalam kayak komplek lu dia tanya ini tanda saya Bapak dapet yang mana? kok saya beli? kok saya kontrak? beli sama siapa? kontrak sama siapa? itu jadi orang yang dikasih itu yang mantarkan saya lain kalau dia parah dong sama dia lebih galak dia yang ngajaknya orang kalau mau apa? kerohimat ganti terpaksa panggil poesia nggak bisa kan? bahaya layar loh jadi inilah yang terjadi di Jakarta saya tahu sepuluh tahun kita nggak mau tegas di sini karena penduduk tambah banyak semua nambah banyak semua waduk semua sungai semua monas pun akan didudukin sekarang gimana nggak nambah ini waduk ini jalan nggak mungkin dia jalan kan tarlak mobil jalan paling 26 meter jadi 7,5 meter lah nah jadi begitu mobil masih lewat setengah mati kemana? ya mundur ke waduk jalan mundur gimana? ya semua sampah buang ke situ untuk kemarau ada puing-puing tumbuh ke situ dia punya anak lagi punya cucu lagi beranak ke depan beranak ke belakang beranak ke belakang beranak ke belakang beranak ke belakang ya tidak dikit itu yang terjadi kita pasal sekarang ini kayak waktu pulih ada 1560 kalau nggak salah di sisi kanan yang pakai kayu di pinggir sungai yang panah nih yang mau buang sampah yang namanya di dalam nih kalau di dalam nih tinggal ganti beton nanti orang ini pakai yang di kayu di sini gitu loh nah itu yang lelah-gelah yang lelah-gelah yang lelah-gelah siapa? itu lelah hamburger kali ini ini nggak jelas gitu Pak kita tuh jadi perluan ya perlu sosialisasi kali ini perlu diceritakan ya sehingga masalah nggak mau tau Pak saya ketemu 2.000 orang langsung Pak saya pinjen waktu banjir Pak saya mengatakan daripada anda semeramai ramai WC semua susah daripada saya pinjemin rusun lima runda itu nggak bisa kerja banjir habis mohon maaf kalau macet salahnya kami bu mohon salah ibu jangan bu jadi kalau udah kamu datang mohon maaf karena macet salahnya kami karena masih macet iya 2 jam ya dari sekitar jadi kalau seperti itu salahnya kami iya 2 jam ya langsung iya 2 jam ya iya 2 jam ya iya 2 jam ya iya 2 jam ya jangan kelanjutnya lagi jangan kelanjikan betul jadi kita memang singkatnya gini Pak Wadud terima kasih ya pas pencerahannya lagi hari ini jadi cerita-cerita itu pencerahan kami berharap Pak kembali mengulangi bahwa ada nokat sepahaman agar fitur itu nanti kita bisa jadikan benchmark draft sudah ada yang kami sudah menyampaikan saya sudah punya juga nanti tinggal isinya saya tidak tahu boleh gak berhubung ya yuk ya kita udah lakukan juga dengan provinsi-provinsi yang lain ada 7 provinsi yang kami pilih Jawa Barat termasuk di dalamnya atau yang kami pilih ini bersama-sama agar betul-betul lebih baik sehingga nanti bisa menjadi contoh dari semua provinsi yang mungkin kalau semua paksa yang misalnya mendapatkan berbaik kesejahteraan rakyat Indonesia ini akan lebih baik yang penting bagi kami jangan bermain uyu Bapak harus langsung ambil kasus Bapak cari yang mana gitu kan sudah banyak yang masuk itu Ibu kasih paparan untuk kami oh boleh boleh bila perlu yang masuk itu kasar gak ada unsur fitnah atau yang kalah kesain yang sudah pasti taruh di website nanti kami link yang dari Jakarta gua ini kita kan link ya mana kasus yang sudah masuk yang sudah terbukti kadang-kadang kan suka yang ngadu-ngadu kan LSM-LSM yang tanda kutip nyari uang juga di DKI itu ada perusahaan tuh di bawah pohon sengon punya tuh di DPR itu kan di DPR itu kan bawah pohon sengon itu sudah terkenal ya dulu itu tapi contohnya ada ala-alanya atau teman-teman kepada uang-udang seperti PHC PHC kan bisa dianggap monopoli iya itu keluar ya dulu sebelum DKI dulu sudah pernah dikirmi oleh kapita itu berapa kali kan sebelum tidur kami karena kami mengingatkan lagi bahwa itu itu balance tadi Pak Pak tulis surat saya lebih seneng Pak Pak tulis kasih tau itu adalah dan nanti ini Pak Logo menjadi bagian dari kerjasama kita dalam ketinggalan disebutkan ya bahwa upaya kerjasama dengan pemerintah ini untuk kencergahan jadi fokus kita ini sekarang kan kita sering mendapatkan wish ya dari proses-proses apa persaingan tidak sehat akhirnya kami juga yang lalu low enforcement nah sekarang kita gak mau terlalu banyak kasus yang masuk ke kita artinya apa berarti KPPU belum bisa mensosialisasikan dan menunjukkan undang-undang itu secara baik maka kami bekerjasama dengan PEMU dan mencegah di hulunya gitu kalau regulasinya sudah bagus kemudian apa regulasi pemerintah daerah ya kemudian juga sosialisasi di tingkat para pelaku usaha di Dubaip pasti tidak akan banyak kasus yang masuk ke kita sama kayak rumah sakit juga nah betul nah kalau semua masuk rumah sakit berapa gak cukup gak cukup jadi jadi kita sekarang orientasinya lima tahun ini agak preventif juga kami surat-surat kepada pelaku usaha kepada stakeholder yang lain termasuk juga banyak anak-anak gini kadang-kadang monopoli itu baik loh gitu jadi monopoli itu direkulit oleh pemerintah daerah ada salah satu contoh kita ada salah satu perdanya sumsel ya sumsel itu ya bener-bener justru melanggar undang nah ini yang sedang kita tangani nah ini upaya kami lah untuk mempercepat nah itu nah nanti dalam dalam kerjasama ini salah satunya adalah melakukan regulatory review jadi ada nanti kerjasama kami dengan KBPU adalah melakukan perbu perda termasuk regulasi-regulasi yang lain nah nanti akan dilakukan apa yang disebut dengan jadi kalau kita sekarang gini kami ingin menambah bus telur Jakarta artiklet gratis caranya gimana sudah gratis kami tawarkan kepada perusahaan iklan anda sumbang bus kepada kami itu harga itu 3 miliar lebih tapi setelah itu anda tiap tahun punya kewajiban ngecat itu bus bagus ini tapi bagusnya dalam bentuk iklan ya dia nggak bayar pajak nah ini mesti ngomong dengan KBPU misalnya ada satu orang yang berarti sumbang seribu bus berarti dia bisa 7 tahun tidak punya hak iklan itu terus orang lain mau masuk harus bayar mahal karena pajak kita dari 5 ribu rupiah per meter per hari kami mau naikkan sama dengan Surabaya 50 ribu per meter per hari jadi target pajak iklan kita yang tadi 400 miliar 200 miliar bisa jadi 4 hingga 6 ribu iya nah karena untuk mulai itu pernya mesti tunggu Desember baru bisa kita perbaiki tarifnya nah caranya gimana sekarang kita mau lakukan mau beli 1000 bus bisa 3 ribu kalau beli 1000 bus 3,8 ribu nah kalau ada orang mau nyumbang tunggu lah yang mau nyumbang ya untung ada tapi berikutnya harus bayar nah itu kan bisa ditanya apakah ini contoh gitu kalau yang kita lakukan ini nanti bisa nanti yang udah kalah bersaing yang gak mau nyumbang kita kan iri dengan keynya gak paham kan kok tanpa ditawarin kan gak mau gitu sama seperti misalnya kita punya e-wallet e-ticketing kita panggil semua bank yang mau cuma 5 ya kita kasih aja untuk bikin nanti ERP kita dipanggil berapa bank yang mau kita pasang ERP mau berapa tribut misalnya kamu yang pasang kita ke beauty contest kita kasih kamu fee berapa persen seperti ini kalau jalan belum gak ya jadi itu yang kita maksud saya setiap penulisan kita itu mungkin kita bisa undang nanti termasuk 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 di pajak juga barang pajak diundang dulu barang-orang pajak penghasilan itu dari keuangan baik sekalian kita punya deal segala macam itu masuk PT-PT kita itu kita tidak konsultasi dengan pajak misalnya kita rubah PT rubah apa kayak kasus rumah sakit haji rumah sakit pasar rebuk waktu itu kita hutang pajak 3,7M nah itu kan tidak perlu terjadi tapi kami juga musik karena kami ada hutangnya negara sama negara jadi lucu kan tapi kalau kita sudah sampaikan dia mau lakukan begitu nah akibat pajaknya itu ada atau tidak jadi itu bisa di eliminasi sebelum dia kan tidak mau sistem kita sudah lakukan tempat ada undang pajak 3,7M kalau tidak mau bayar untuk PT BUMAR pajak tambah pajak bunga bunga 3 miliar lagi dia punya bunga apa? iya juga gitu dia akan terus stop nah itu maksudnya harusnya kerjasama banyak mereview itu tapi juga setiap putusan kita kita undang ada capacity building untuk teman-teman mungkin biluh hukumnya karena kita punya toolkit untuk bagaimana membuat regulasi yang yang kompetitif itu jadi itu toolkitnya dari kita adopt juga dari OECD jadi competition di apa seluruh Asia Eropa yang kita memang dipakai untuk apa guidance untuk bagaimana kalau membuat kayak tadi membuat bergur kita ada toolkit nah ini tidak termasuk checklist itu kita berduit kalau semua berduit apa kita lewat bagian hukum karena ini iya kami juga hati yang juga hati yang baru nanti setelah ini yang menjadi di L.O antara Ibu Yayuk Ibu Yayuk kira-kira yang tepat kalau sudah kira-kira dia sudah bicarakan L.O.Y. nya dengan Pak Buh kita bicara sustansen ini saya kira kalau tadi kalau tidak penjelasan Pak Buh bisa lebih dari ini sudah kita lakukan kalau Jakarta bagus itu provinsi yang lain jadi bagus nanti dibicarakan sama Pak Seger ya kalau DKI kan sama KPU nggak perlu nanya duit karena duitnya lebih banyak DKI kita punya gratisan DKI juga punya gratisan di luar bagian lusun gratis kita lagi lagi nih 685 lusun itu wajiban nggak mau tahu terimakasih sekali atas makasih aku masih tanggung ke DKI kita ini kalau mau basir ini saya lupa ini sinkong ini ya ya itu saya pembakar itu dulu mau sinkong sinkong Mbak Lidungnya, waktu itu masih ada TV Minggali Kalau temannya itu memang minggali Sini kok minggali Ini udah temen-temen apa? Temen-temen diklapin di Surabaya, Pak Oh, Pak Seksen Berseri rupa Ini lebih colek sebenarnya Oh, jangan dibuka disini Kalau diklapin nggak apa-apa Kalau teman STMA, saya takut CLBK Masih lihat, oh nggak Kalau CLBK bahaya Kalau ditemu itu gara-gara Facebook, baik CLBK Kalau nggak pernah ketemu, ketemu Kalau masih lihat, kok jadi jelek Dulu campur kok sendiri Aman, Juan Biar kopi darah, sekarang dulu cantik Ada juga yang dulu biasa-biasa Oh, sekarang dicantik ya Itu bahaya Itu saya jalan-biasa Ibu mau terus nggak apa-apa? Sampai aja Saya mau dengar Tuh saja 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 terus gimana dia Tuh saja 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 Tuh saja